Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel cerdas bersama Damelia Oke disini aku udah siapin kayak sebuah diagram pengolahan single digital Nah ini ada single analognya yang bernama XAT yaitu 5 cos 300 pt ditambah 2 cos 350 pt ditambah 3 sin 400 pt dan tnya itu dalam milisecond Nah pertama-tama dia akan masuk ke filter 1 lalu ke ADC, prosesor, sinyal digital, KDAC, filter 2 lalu keluar Aku akan bacain soalnya lalu kita akan nulis apa aja sih yang dikasih tau dalam soal tersebut oke Kalau misalnya aku nulis disini kepanjangan, kita bacain aja Hubungan tersebut, maksudnya hubungan ini, rangkaian ini, dioperasikan pada 125 cuplikan per second untuk ADC Berarti di bagian ADC ini terdapat FS yang besarnya 125 cuplikan per second Dan setiap cuplikan dimasukkan di kuantisasi menjadi 512 tingkatannya berbeda Berarti kita mengetahui bahwa Lnya adalah 512 karena ini tingkatannya Ditanya, berapakah laju nikuis untuk sinyal XAT? Disini ditanya berapa laju nikuisnya Laju nikuis itu adalah Fn ya teman-teman Terus berapa resolusi juga bit yang dibutuhkan oleh pengkonversi ADC? Jadi disini ditanya bitnya berapa gitu ya Lalu resolusinya berapa? Resolusi itu kita bentuknya delta Lalu, bila diinginkan resolusi sebesar 0,02 Berapa bit yang dibutuhkan? Nah, ini kan ditanya bit sama resolusi Terus dia juga minta kalau misalnya resolusinya sebesar 0,02 Maka berapa bit yang dibutuhkan? Seperti itu Berapa sinyal yang dihasilkan setelah melewati prosesor sinyal digital Maksudnya setelah melewati ini yaitu Yn Jika prosesor melakukan operasi Yn Jadi si prosesor ini melakukan operasi Yn Yaitu 2 dikali Xn Gitu ya Itu kita seluruh nyari Yn itu berapa Dan juga sinyal YAT Yang dapat diambil kembali bila periode pencuplikan DAC Yaitu sebesar 2 ms Kita seluruh nyari YAT-nya jika periode pencuplikan 2 ms Terus, filter 1 yang sebelah sini Melewatkan frekuensi 100 Hz ke atas Berarti frekuensi yang lolos Yaitu harus lebih besar dari 100 Hz Gitu ya Dan filter 2 Filter 2 yang sebelah sini Melewatkan frekuensi di atas 1 per 4 fs Berarti frekuensi yang lolos Lebih besar dari fs dibagi 4 1 per 4 fs Dari pengkonversi DAC Oke Pertama-tama kita akan memulai dari filter 1 terlebih dahulu Katanya filter 1 Frekuensinya yang lolos adalah lebih dari 100 Hz Maka dari itu kita harus Mencari disini Ini frekuensinya berapa sih gitu ya Nah, karena Bentuk singalnya adalah Awal-awalnya ya Disini aku akan ganti Warna dulu A Cos 2 Pi F T gitu ya Karena ada 2-nya Maka 300 ini perlu dibagi menjadi 2 Jadi 300 bagi 2 Hasilnya ialah Ya, 150 Hz Lalu yang ini Ini kan Oh iya Ini f-nya bukan f kecil ya Tapi f besar Karena ini adalah analog Ini f1 Lalu ini f yang kedua 350 Dibagi 2 175 Hz Lalu yang f3 Dibagi 2 Adalah 200 Hz Siapa sih ini paham? Paham Nah Terus katanya dia yang lolos adalah yang lebih besar dari 100 Berarti yang lolos adalah tiga-tiganya Karena tiga-tiganya lebih besar dari 100 Oke Kita akan buat kesimpulan disini Pertama Yang pertama Dia akan melewati Filter 1 Dimana karena filter 1 ini semuanya lolos Berarti singal XAT yang sebelah sini Akan sama seperti singal sebelumnya Yaitu 5 cos 300 pt Ditambah 2 cos 350 pt Ditambah 3 sin 400 pt Pinter ya Oke Lanjut Dia akan memasuki Oh iya nih Ditanya fn nih Lupa-lupa Juniquis Jadilah juniquis Atau si fn Itu bisa kita hitung dengan 2 dikali fmax Nah fmax Akan kita cari tahu Berapa sih frekuensi tertinggi Disini Disini ada 150 175 Ada 200 Berarti yang tertinggi adalah 200 ya T fn adalah 2 dikali 200 Hasilnya 400 hertz Ini adalah frekuensi niquis Oke nyampe sini disesai clear ya Ini clear Ini clear Masuk ke ADC Melewati ADC Terus pas dia melewati ADC Diketahui frekuensi cuplikannya yaitu sebesar 125 Eh frekuensi cuplikan Laju pencuplikan Ya maksudnya gitu Dia sebesar 125 cuplikan per second Kita suruh nyari Xn nya berapa Bit nya berapa Resolusi berapa Gitu gitu Nah pertama-tama kita akan mencari bagian Xn aja dulu ya Abis Xn baru kita nyari yang bawah-bawahnya gini Oke Kita scroll aja dulu ke bawah Eh gak usah deh Gini aja Kalau misalnya dia melewati ADC Berarti single nya berupa jadi discrete Nah kalau single discrete Itu rumusnya seperti ini Sama sih seperti yang analog Yang A cos 2PFT Tapi kalau bagian discrete A cos 2P F nya itu F kecil F dikali T gitu Nah F yang ini F yang ini Akan bisa kita hitung Dengan frekuensi Si analog yang F besar Dibagi sama Laju pencuplikan yang FS Berarti Xn Akan kita dapatkan Sebesar 5 Cos 300 Dibagi sama Laju pencuplikan 125 Oke Dikali Pn Jangan lupa ini telah menjadi N ya teman-teman Karena telah Diskret Didiskretkan dia Lalu ditambah dengan 2 Cos 350 Dibagi 125 Dibagi 125 Pn Ditambah 3 Sin 400 Per 125 Pn Oke Nah setelah ini Kita akan Mesterhanakan Dia Menjadi 5 Cos 12 12 Per 5 Pn Ditambah 2 Cos 14 Per 5 Pn Ditambah 3 Sin 16 Per 5 Pn Oke Sampai sini Paham Paham ya Kita akan Scrolling dia ke bawah dulu Guys Oke Kita scroll Kecilin aja gak apa-apa Yang penting kelihatan kan Tuan-tuan Mantap Nah Kita bisa melihat Bahwa setelah kita ubah jadi ke Xn Si penyebut Ya 12 14 Sama 16 Itu lebih besar Dibanding pembilang yang di bawahnya Kalau kejadiannya seperti ini Maka bisa jadi akan menimbulkan Aliasing Aliasing itu sebuah frekuensi yang ganda Jadi bisa aja frekuensi ini sama kayak frekuensi ini Kalau diitung Untuk menghindari aliasing itu Kita perlu Membuat Masing-masing Signal ini Menjadi kelipatan 2P Ya 360 derajat Caranya adalah Kita tulis disini 2P Ya Lalu kita tambah sama 12 per 5 Yang bagian ini Pi Terus dikurang 2P Baru N Sama gak bentuknya sama yang sebelumnya Sama kan Maka dari itu gak akan pengaruh dia kan Oke Ini kelihatan gak sih teman-teman Kayak gini aja Lanjut Ditambah dengan 2 Cos 2P Ditambah 14 per 5P Dikurang 2P Dikurang 2P Kali N Terus ditambah 3 Sin 2P Ditambah 16 per 5P Dikurang 2P Baru dikali N Nah Seperti Seperti Kita kebawahin Selanjutnya Si bagian 12 per 5 Itu akan kita kurangkan Dengan 2 Itu hasilnya Yalah 2 per 5 Terus yang ini 2P Ditambah 14 per 5 Dikurangi 2 Hasilnya Yalah 4 per 5 Lalu 3 Sin 2P Ditambah 16 per 5P Oh iya Kita akan kurangin Dengan 2 ya Lupa Lupa Ini kita Ctrl Z dulu Oke Berarti Hasilnya Yalah Bentar Hasilnya Yalah 6 per 5 Oke Selanjutnya Karena 2P ini Identik Sama 2 per 5 Aja Maka 2P bisa kita Hilangkan Maksudnya Seperti ini 2 per 5 Gitu ya Karena Dia identik Ini Sama ini Maka Ini bisa kita Hilangkan Lanjut Tulis aja Sisa-sisanya Sampai sini Ngerti kan Tuan-tuan Kalau Kalian ada yang bingung Silahkan Komen aja Di bawah Nanti aku akan bales Secepat mungkin Asik Oke Lanjut Ternyata Ternyata Setelah Setelah kita Merubah Kelipatan 2P Di sini Masih terlihat Bahwa Penyebutnya Lebih besar Daripada Pembilang Mengedari itu Ini Perlu kita Lakukan hal yang sama Seperti sebelumnya Tetapi Ini kita tulis dulu Ini kita tulis Aja Oke Nah Berarti 2P Dikurang Eh ditambah 6 per 5P Dikurang 2P Baru dikali N Berarti hasilnya 5 cos 2 per 5P N Gitu Ditambah 2 cos 4 per 5P N Ditambah 3 sin Dari 2P 6 per 5 Dikurangi 2 Hasilnya berapa? Mantap Min 4 per 5 N Nah Berarti 5 cos 2 per 5P N Ini tulisannya Agak jelek Gak apa-apa ya Yang penting kalian Mengerti apa yang Kita bahas disini Oke Nah Begitu nyampe ke sin Kalian tahu Sifat serigonometri Kalau cos Dari min Sudut Maka hasilnya Sama aja Kayak cos Plus dari sudut tersebut Tapi Kejadiannya Akan beda Sama sin Dan tan Kalau sin Dan tan itu Ada minnya Berarti Di depan Disertai min juga Baru sin Teta Maka dari itu Ini min kita taruh Di depan Lalu baru 3 Sin 4 per 5 PN Nah Ini sudah jadi Sudah bagus banget Si XN Kita akan Balik ke atas Setelah XN Kita akan mencari Berapa sih Bit dan resolusi Jika Diketahui Si L nya Yaitu sebesar 512 12 gitu ya Oke Kita cari Pertama Bagian Resolusi dulu Resolusi Rumusnya itu Adalah Xmax Dikurang Xmin Per L-1 Terus yang diketahui Adalah L nya Sama dengan 512 Nah Untuk mencari Xmax Sama Xmin Dari si XN Yang telah kita temui Ini yang sebelumnya Kita perlu meninjau Berapa sih nilai Maksimum dari Cos Dan dari sin Kalau kita lihat ya Maksimum dari Cos Itu kan Dia grafiknya Seperti ini Nilai maksimum yang sebebas ini Itu ialah 1 Dan nilai minimum sebebas ini Ialah min 1 Berarti kalau misalnya 5 Dikali 1 Ditambah 2 Dikali 1 Dikurangi 3 Dikali 1 Sama aja ya sin Maksimum juga 1 Hasilnya ialah berapa Oke 4 Berarti 5 Tambah 2 Kurang 3 4 Berarti Maksimumnya Ialah 4 Terus bagaimana dengan minimum Kalau minimum Berarti Cosnya adalah yang Bagian min 1 Berarti 5 dikali min 1 Ditambah 2 Dikali min 1 Terus dikurangi 3 dikali min 1 Hasilnya ialah Min Min 4 Dibagi L nya 512 Dikurangi 1 Sama dengan 8 Per 512 Dikurangi 1 Hasilnya resolusi Adalah 0,02 Nah Kalau resolusinya Seperti ini Terus ditanya juga Bitnya berapa Gitu kan 2 pangkat B Atau pangkat B Itu harus lebih besar Dari L Karena Si L nya itu 512 Maka bisa kita Temuinnya si B nya Dengan cara Kita bikin dulu Logaritma 2 pangkat B Gitu ya Sama dengan Logaritma 512 Berarti B nya Karena dia pangkat Dalam log itu Bisa kita pindahkan Kedepan Terus tinggal log 2 Terus sama dengan Log 512 Berarti B sama dengan Log 512 Dibagi log 2 Atau bisa kita Bilang 2 log 512 Hasilnya berapa? Oke 9 bit Sempurna Sudah dapet ya Kita scroll lagi ke atas Jika resolusinya Yaitu sebesar 0,02 Berapa bit nih? Dia ditanya gitu juga Oke Disini Jika Resolusinya Sebesar 0,02 Berapa bit? Kita tulis aja Xmax Dikurang Xmin Dibagi Lmin 1 Lalu 0,02 Xmax Dikurang Xmin Sama aja Kayak 4 Dikurang Min 4 Hasilnya 8 Lmin 1 Ini kita kali Kesana Berarti 0,02 L Dikurang 0,02 Sama dengan Hasilnya 8 0,02 ini Si min ini Kita pindah ke sana Berarti tinggal 0,02 L Sama dengan 8,02 Hasil akhirnya Yalah 8,02 Dibagi dengan 0,02 Hasilnya 401 Itu baru ketemu L Setelah itu Dengan Seperti ini Setelah kita menemukan L Kita akan Menghitung bitnya Dengan cara 2 pangkat B Harus lebih besar dari L Oke Sama seperti sebelumnya Berarti 2 pangkat B Harus lebih besar Sama dengan Perata-ata 1 Kita akan Shortcut ya Cara cepatnya aja Berarti B Sama dengan 2 Log 401 Pokoknya Caranya sama Seperti ini Tapi ini Kita singkatin Nah Kalau seperti ini Dihitung Hasilnya Yalah 8,6 4 7 4 Karena Bit itu Pengennya dalam Bentuk integer Tipe data Maka ini Perlu kita Bulatkan Bulatkan Tentunya Bulatkan yang Bagian ke atas Gak mungkin Bulatkan bagian ke bawah Walau Dia adalah 8,01 Dia harus tetap Dibulatkan ke atas Karena apa? Karena Di belakang Koma ini Itu adalah Sebuah data Gak boleh hilang Nanti kalau hilang Kualitasnya jelek Maka dari itu Kita harus Bulatkan ke atas 9 Jadi 9 bit hasilnya Oke Selesai Ini baru Melewati ADC Semua pertanyaan ini Sudah selesai Lalu dia masuk ke Prosesor Signal digital Ditanya YN Dan dia melakukan Operasi YN Sama dengan 2 dikali XN Oke Kita Tulis disini Yang ketiga Melewati Prosesor Signal Digital Ini aku singkat Dimana dia Operasinya adalah YN Sama dengan 2 dikali XN Nah XN nya sendiri Kita dapatkan Sebelumnya Yang bagian ini Yang bagian ini Kita taruh di bawah Berarti Sama dengan 2 dikali XN 2 dikali XN 4 per 5 PN 4 per 5 PN Nah Sampai sini Paham? Paham Oke Bentar lagi Kita kelar Gampang kok Langsung aja 2 akan kita kali Ke masing-masing Amplitudo Di dalam SIN dan COS ini Berarti ini adalah 10 COS 2 per 5 PN Tambah 4 COS 4 per 5 PN Dikurang 6 SIN 4 per 5 PN Mantap ya Mantap Telah selesai perjalanan kita Melalui PSD Yang keempat Kita akan Melalui DAC Oke Kita akan Pergi ke atas DAC Ditanya Y Aksen T Jadi artinya Yang tadi telah Kita Proses gitu ya Si single analog ini Melalui digital Kita rubah lagi Dia menjadi analog Jadi Y aksen T Dengan Periode sebesar 2 milisecond Nah Berapakah Y aksen T nya Oke Gampang Main Gampang-gampang aja aku ya Gak apa-apa T nya tadi berapa 2 milisecond Berarti Kalau kita ingin Merubah ke dalam DAC Poin pertama Kita harus mencari F besar F besar Dalam si analog Ya teman-teman Nah Cara cari F besar adalah F dikali FS Kebalikannya dari Sifat yang sebelumnya Kalau nyari F kecil Yalah F per FS Jadi kalau nyari F ini Adalah F kecil Dikali FS Terus kita Memerlukan FS Di sini Tapi yang diketahui T Maka dari itu Cara nyari FS nya Gampang aja 1 dibagi 2 milisecond 1 bagi 2 milisecond 500 Cup Per Second Oke Lalu kalau kita Sudah dapat Segini Langsung aja Tulis YA Aksente Sama dengan 10 Dikali cos 2 per 5 Kita mengacu Pada di sebelah sini ya Lalu 2 per 5 Kita kali sama FS nya Jangan lupa Menurut sifat ini Gitu ya Tulis PN Ditambah 4 Cos 4 per 5 Dikali 500 PN Dikurang 6 Sin 4 per 5 Dikali 500 PN Oke Ini pada Kita bagi hasilnya 100 ya Semuanya Berarti tinggal Ngalin atasnya Dengan 100 10 Cos 200 PN Tambah 4 Cos 400 PN Dikurang 6 Sin 400 PN Eh Oh my god Gue salah guys Jangan lupa ya Ini kan telah kita ubah Menjadi Analog kembali Maka ini Bukan N lagi Tetapi Adalah Time Atau T Kita hapus Gue salah guys Tolong kemplang kepala ini Agar lurus kembali dia Nah ini Jangan lupa T T T Ini T Ini T Dan ini T Oke Belajar dari kesalahan Jangan sampai Sol Nah Sudah Terjadi Ini adalah Y Aksen T Yang terakhir Dia Melewati Filter Yang kedua Nah Filter yang kedua Meloloskan Frekuensi yang Di atas FS Dibagi 4 Gitu ya Teman-teman Oke Berarti Ini Kita akan Mencari Si Frekuensi FS Dibagi 4 Dulu FS Dibagi 4 Sama dengan FS Berapa? 500 Dibagi 4 125 Berarti Frekuensi Yang lolos Dalam filter 2 Itu harus lebih besar Dari 125 Hertz Gitu Lalu Untuk mengetahui Frekuensi Kita akan melihat Disini Seperti biasa Frekuensi Yang terdapat Harus kita Bagi dengan 2 Berarti ini adalah 100 Hertz Terus yang ini 400 Bagi 2 Adalah 200 Hertz Dan yang ini 400 Bagi 2 Juga 200 Hertz Oke Bisa kita lihat Mana yang tersaring Mana yang tidak tersaring Yang jelas ini akan tersaring Dan ini Eh maksudnya ini akan tidak tersaring Yang ini akan tersaring Karena Dia lebih kecil dari 125 Kesimpulannya Yang y aksen t Yang paling akhir Setelah dia diproses Adalah 4 Cos 200 Bit Dikurang 6 Sin 400 Bit Dimana t nya itu adalah Dalam milisecond Nah Sudah jadi deh Selesai Terima kasih teman-teman Telah mengikuti video ini Dari awal Kalau kalian masih Punya pertanyaan Silahkan Komen aja di bawah Aku akan bales cepatnya Semoga lancar Apapun yang kalian kerjakan See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax